kalau kita lihat ini air dan minyak itu dia tidak bisa menyatu makanya ada istilahnya bagaikan air dan minyak benar-benar itu orang yang tidak mau akur kalau air dan minyak kalau apakah ini termasuk benda campur apakah ini termasuk benda campur atau ini tidak termasuk benda tunggal dan benda campuran kita akan lihat pada materi kita hari ini oke kemudian yang kita harapkan nanti kakak mungkin akan lebih fokus ke PB1 dan PB3 dan pembelajaran pembelajaran 2 nanti kita juga ada kita langsung nyanyi saja agak mungkin nanti agak akan mengekalkan nah itu jadi kita itu seperti mengamati iklan media cetak mengamati benda termasuk zat tunggal mengidentifikasi benda-benda di lingkungan membaca teks mengenai zat tunggal dan zat campuran sekarang disini ada zat tunggal ini kita mau tanya nih sama adik-adik kita nih kak Restit ya benar yang anak tunggal ada enggak kalau yang ada anak tunggal bilang aja di di jawab dong saya anak tunggal nanti bisa dibaca sama kak Restit kalau kak Restit anak tunggal kalau punya saudara yang lain aku punya saudara kakakku ada empat cuman cuman aku sendiri yang yang perempuan kak tunggalnya di jenis kelamin adik-adik ada anak tunggal enggak nih oh ada Inadara Puspita tanya kak aku anak tunggal kak berarti kalau anak tunggal itu siapa namanya tadi kak Restit Revina Revina Darapuspita Revina saya kakak pikir tadi Revina sekunda tadi itu Revina Darapuspita jadi Revina itu anak tunggal jadi kalau anak tunggal berarti dia itu berdiri sendiri kan itu kita lihat jadi dia cuma satu dia mungkin belum ada adiknya nanti Tuhan kasih adiknya nanti untuk Revina ya oke jadi itu kira-kira akan yang akan kita pelajari juga nanti kita akan mengamati peta Indonesia dan peta tengah jadi adik-adik selain adik-adik memperhatikan supaya yang kakak tampilkan pada slide kita hari ini jadi siapkan juga ya buku adik-adik semasa 9-nya biar nanti bisa dicocokkan bisa langsung diisi sehingga pelajaran yang ditugaskan oleh Bapak Ibu Gurunya tidak kira-kira lah oke adik-adik tujuan pelajaran kita yang akan kita dapat pada hari ini adalah yang akan kita coba itu dengan kegiatan mengamati iklan dalam kita siswa dapat menyebutkan isi iklan pengertian iklan atau menemukan arti kata-kata asing dalam iklan dengan kita juga harus mengerti bahasa-bahasa asing bahasa asing yang sangat banyak sekali digunakan oleh orang itu di Indonesia yaitu yang pertama bahasa Inggris bahasa universal yang kedua bahasa Mandarin atau bahasa Tiongkok salah satu bahasa yang banyak digunakan orang di dunia kalau kita pergi ke Australia adik-adik bahasa asing yang pertama yang paling banyak diketahui oleh orang Australia itulah bahasa Indonesia jadi kita harus bakat bagi orang Indonesia Australia sebuah benua sebuah negara yang besar itu dia bahasa asing yang utamanya adalah bahasa Indonesia karena bahasa sehari-harinya adalah bahasa Inggris tentunya Keresin pernah ke Australia pernah kak itu yang tidak diizinkan studinya ke sana kalau di Australia itu kan adakah guru benar guru Papua juga ada guru kan ada rusak oke kita tujuan pelajaran kita tujuan kedua dengan kegiatan dalam media cetak siswa dapat mengomunikasi menisi iklan pengerjaan iklan dan arti kata-kata dalam iklan yang saya diri selanjutnya selanjutnya sehingga kegiatan mengenai berbagai gambar benda termasuk dalam zat tunggal siswa dapat menuliskan pengertian zat tunggal dan mengidentifikasi contoh benda termasuk zat tunggal di lingkungan sekitar dengan benar tujuan kita yang keempat adalah dengan kegiatan membaca teks mengenai zat tunggal dan campuran siswa dapat menuliskan pengertian zat campuran dan menuliskan contoh benda termasuk zat campur di lingkungan sekitar dengan benar itu kira tujuan yang memudahkan itu bisa kita capai pada hari ini adik-adik ini pembelajaran kita yang pertama kita adik-adik perhatikan di gambarnya ini ada ini kakak bacakan ceritanya ceritanya begini hari ini ayah ibu dan ini pergi ke toko elektronik mereka akan membeli mesin cuci baru mesin cuci milik keluarga Lani sudah tidak digunakan lagi beberapa hari yang lalu mereka sudah melihat gambar mesin cuci yang akan dibeli mereka melihatnya melalui iklan yang ada dalam sebuah majalah Lani memperlihatkan iklan mesin cuci kepada Pak Enoko apakah kamu tahu iklan tersebut ini jadi ini lihat itu si Lani nya megang gambar megang majalah dia tanya sama penjaga tokonya ada mesin cuci seperti gambar ini Pak lalu orang menjawab ada di hari saya perlihatkan barangnya adik tahu tahu gak itu iklan apa kira-kira ayo jawab di jawab ada jawab ada pas sana jawabnya iklan mesin cuci oke karena tadi sudah dijelaskan gambar mesin cuci berarti itu iklan mesin cuci iklan TV kan itu itu sudah banyak ametna Nabila juga sudah jauh iklan Nabila Marwan ada eras ini namanya susi bangso susani eras tisu bukan panjang panjang aku gak bisa baca keren tapi iklan media cita berarti iklan media cita ada iklan media ada juga iklan niaga oke kita akan lihat ini kita lanjut ini ini mirip nama resip namanya resip aduh aduh gimana ini kak Robby resip mesin cuci kak resip mesin cuci ini artinya itu resip iklan mesin cuci adik-adik adik-adik bisa lihat gambar yang kakak tampilkan resip mesin cuci jadi di gambar itu ditawarkan sebuah mesin cuci apa kelebihan dari mesin cuci tersebut di kapasitas programnya dan bahan tabung dalam mesin cuci iklan tersebut mengajak konsumen untuk membeli mesin cuci resip jadi dari iklannya itu resip mesin cuci kapasitas 10 kg program dapat diatur sesuai kebutuhan mampu mencuci bed koper dan bermacam-macam boneka tabung stainless steel wah keren-keren nih bahasanya benar kalau orang membaca itu akan terbaik dan mau tapi sayangnya kalau kakak itu mesin cuci kakak itu masih baik itu jadi mungkin bagian mesin cucinya sudah rusak nah itu bisa ini perhatikan ini jangan dibaksakan ya misalkan adik-adik gak ada mesin cuci rumahnya bunda ayo kita beli mesin cuci jangan itu kan sesuai kebutuhan misalkan mesin cuci banyak setiap harinya bundanya sibuk kerja papanya sibuk kerja juga dibeli mesin cuci untuk membantu kegiatan bundanya di rumah oke adik-adik kita lanjut ya oke ini masih ada gambar mesin cuci tadi itu adalah iklan iklan itu pengertianlah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa itu adalah pengertian jadi suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa jadi adik-adik kalau itu punya mau jualan barang mau jualan barang atau jualan barang itu adalah adik-adik bikin iklannya jadi kalau ini kan termasuk iklan di media cetak jadi ini maksud iklan media cetak dan jawabannya di media cetak berarti oke betul jawabannya iklan media cetak dan juga sebenarnya banyak iklan yang lain kalau media cetak itu seperti di koran atau medalah lalu ada juga iklan yang ditayangkan melalui televisi dan radio jadi ini termasuk iklan elektronik jadi seperti di televisi adik-adik bisa lihat iklan setiap harinya lagi asik nonton film di RTV kan lagi film nonton apa itu sekarang misalnya powerpack gil loh lalu tiap sebentar ada iklannya nonton film apa ya yang robot-robot itu apa robot lagi nonton film robot jadi bagaimana mereka itu mencoba menawarkan produknya singkorn main tertarik untuk produk tersebut jadi selain di media televisi iklan ini sekarang juga lagi viral loh kalau adik-adik biasa lihat di instagram kalau ada bundanya pakai facebook itu banyak loh orang beriklan di facebook sehingga apalagi dengan keadaan tech at home atau COVID-19 ini semua itu bisa kita pesan dari rumah adik-adik bisa pesan dari rumah mereka iklankan di instagramnya mereka iklankan di youtube-nya sehingga orang tahu lalu orang membeli iklankan oke kak restin oke kak lanjut kak restin pernah bikin iklan gak lewat kak lewat facebook facebook pernah kak pernah ya jadi tujuannya pasti untuk mempromosikan apa yang kak restin tujuan utama kan iya benar oke jualan oke ini kita ada pertanyaan silakan adik-adik mencoba menjawab tapi ini belum quiz ya ini belum quiz ya jadi adik-adik apa yang dimasuk dengan iklan itu marwan hotmail marwan hotmail mau jawab marwan gak bisa menyetel itu kita Pak Andi bisa disebarkan marwannya mau jawab katanya kak halo kak Andi halo halo ada jawab di chat kak kita baca ya oke nah jadi yang pertama itu ada E.S. Arfan jawab suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan Pak oke pintar ada lagi yang lain yang sudah menjawab ada alberina alberina iklan ada cara yang digunakan untuk mempunyai suatu benda katanya oke jadi udah pintar-pintar adik kita ini juga ada kirangan satu cara untuk menawarkan benda atau jasa kepada yang selalu alhamdulillah adik-adik kita mengikuti materi kita pada hari ini oke yang kedua pertanyaannya ini Kak Restri dalam iklan mesin cuci di atas ada kapasitas dalam program apa loh arti dari dua kata tersebut kapasitas itu apa programnya apa ayo ini sudah ada jawab tadi itu siapa Kak Restri nomor 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 dua kapasitas nomor dua kapasitas adalah daya tampung matnafis ramah katanya 10 kg depan depan misah itu juga jauh itu rajah juga jauh kapasitas jadi kalau kapasitas 10 kg jangan jangan isi sampai 12 kg gak sanggup dia putar mesin cucinya kalau dia lebih jadi benar benar kalau di bawah 10 kg kalau di bawah 10 bisa disekat mesinnya cuman gak over lah kalau juga kayaknya agak berat mesinnya bagusnya kalau jangan mendekati kapasitas benar benar biasa nyuci ini setiap harinya kan kalau dia itu penuh itu mesin cucinya itu lambat tapi kalau andaikan dia itu di bawah kapasitas jadi putarannya itu cepat tinggal yang yang kedua program itu apa tadi udah ada yang jawab program ya dari atas tadi udah kuliah dulu Ahmad juga program adalah instruksi untuk melakukan suatu fungsi katanya si Ahmad terus si siapa nih kalea perancangan mengenai asas serta paha pandai Pak Pak Robby anak kita mau mencuci baju anak-anak kita ambil yang baby day baby care misalnya kita mau cuci celana levi kita ambil yang programnya levi jadi itu apa yang kita butuhkan sepatutnya diatur programnya sesuai kebutuhan yang ketiga adakah kata asing bagi kamu dalam tulisan iklan di atas coba tuliskan kata yang kamu anggap asing ini tadi juga sudah ada jawab banyak kak ini resik kata resik asing ya jangan kak karena gak pernah ini merek message resik banyak ini resik resik lagi jawab resik terus apa lagi banyak nih kata asing ku banyak ada stainless steel bad cover jadi kakak coba jelaskan kalau resik itu sebenarnya bukan kata asing iklan aja aja yang ating karena kakak gak mau untuk menyampaikan iklan yang ada di tv nanti dibilang sponsor kayak di buku temati kamu ada namanya resik yang bahasa asing di sana mungkin kamu tahu ada namanya bed cover kalau bed cover ini kalau di kakak itu untuk penutup tempat tidur atau alat tempat tidur jadi ini masuk asa asing yang sudah dijadikan bahasa asing hari-hari di Indonesia ada tabung stainless steel ini adalah sejenis steel itu besi dan disitu kalau besinya itu yang anti karat jadi tabung yang anti karat hingga tak lama dan pakaian kita tidak rusak dalam sand steel jadi itulah kira-kira benasa asing yang ada dalam iklan oke terima kasih adik-adik kita lanjut selanjutnya ini ada cerita lagi jadi ceritanya Lani tadi kan udah pulang sudah sampai dia di rumah jadi dia mau bantu ibunya tidak bercakapannya begini oke kakak bacakan ya yang baik nima ya lani sudah mendapatkan mesin cuci baru sesuai yang ditunjukkan ini tidak sabar untuk menggunakan mesin cuci barunya sore harinya Lani membantu ibu mencuci Lani ambil bajunya dan dimasukkannya ke dalam mesin cuci tersebut setelah itu ibu memasukkan deterjen ibu juga mengibit mesin cuci dengan air setelah semua siap mesin cuci pun dijalankan selanjutnya selanjutnya cuci ibu mengembarkan air melalui selang yang sedia pada bagian belakang air yang sukar sudah berubah warna air yang belum tercampur apapun sebaliknya bening air yang keluar dari selang mesin cuci tidak lagi bening airnya satu campur deterjen dari pakaian air yang belum tercampur oleh apapun kita sudah masuk ke materi kita ini jadi silah nih tadi ceritanya ya ini semangat kami mencuci dimasukkannya pakaiannya ke dalam sana airnya yang awalnya jelas airnya itu di huang airnya itu sudah keruk karena sudah tercampur dengan deterjen dan air pakai kotor apalagi kalau laninya cukup nah itu pasti airnya kotor sekali itu jadi ketika air yang dimasukkan lani ke dalam mesin cuci tadi itu termasuk zat tunggal air yang belum tercampur oleh apapun itu termasuk zat tunggal jadi apakah yang masuk zat tunggal ini kakak mau tanya karena ada pertanyaan saya kira adik-adik tahu gak apa yang dimaksud dengan zat tunggal yang tahu nih tunggal itu yang bagaimana katanya kakak nanya apa yang dimaksud zat tunggal lu ini balik nanya lagi sama kakak kita akan menjelaskan nanti ya ada yang jawab kak zat tunggal dengan zat yang tidak bisa tercampur sendiri satu jenis ini kita sudah bahas anak tunggal kalau tidak tentu ya nah kita akan lihat kasih saya kira apa yang ada di ini 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 Halo adik-adik bunda bunda di rumah micnya di mute dulu ya boleh di mute dulu ya Kak Robby masih menjelaskan oke terima kasih Kak Robby lanjut oke oke jadi kita akan lihat zat tunggal itu bagaimana ini perhatikan gambar yang termasuk dalam zat tunggal kakak akan kasih gambarnya ya air air adalah zat tunggal jangan bang emas wih saya emas kak 24 karat ini kak resitnya langsung bersuara iya bener tulisannya jelas 24 karat ini sumbernya di Indonesia paling banyak emas ini dimana ya kak resit dimana yang pasti bukan rumah saya kak di Papua Kak resit di Papua yang banyak gak nih ada pintar jawab saksi pertama jawabnya Papua ih keren kakak jempol dua deh iya apalagi harganya sekarang itu kan sedang merokit dunia kan kan gula gula termasuk tunggal garam nah itu dia ada ada 4 contoh yang kakak kasih yaitu ada air ada 24 karat ada gula ada garam itu termasuk zat tunggal jadi adik-adik sudah bisa belum mencari atau menyebutkan pengertian dari zat tunggal itu kita juga ada jawab besi kapur kayu katanya nah masih banyak lagi zat tunggal kita ini ada yang bisa gak nih kak adik-adik ya saat yang jumlah kata ya saat yang jumlah kak aduh 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 bahas jomblo lagi aduh aduh adik-adik yang saya jawab nikah roh ditanya tadi jadi satu kali itu apa katanya ada jawab tiga tiga ini gimana ya ada 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 apa satu yang tercampur yang belum tercampur dengan apapun katanya siapa itu tadi kak ada Anastasia oke kita akan jawab disini jadi itu dia jadi semua benda yang ada di sekitar kita termasuk materi kalau materi itu segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai mata materi dibedakan menjadi yang pertama zat tunggal zat tunggal itu yang jadi dari materi sejenis jadi sejenis contohnya seperti tadi air garam gula emas lalu ada yang jawab tadi kayu besi itu adalah zat tunggal masih banyak zat tunggal yang ada jadi jadi sudah tahu apa itu zat tunggal namanya zat campuran zat campuran adalah zat yang sedih atau beberapa jenis materi atau zat tunggal jadi ada dua yang pertama ada campuran homogen dan campuran heterogen jadi kalau yang campuran terdiri dari beberapa jenis bisa terdiri dari dua bisa terdiri dari tiga atau terdiri dari banyak jenis dari zat tunggal jadi ada homogen dan heterogen jadi apa itu pengecana homogen dan heterogen yang pertama kalau homogen itu campuran zat penyusunnya tercampur sempurna nah ini seperti campuran homogen itu zat penyusun tidak dapat dibedakan contohnya air garam air garam itu kalau sudah dicampur air dengan garam itu tidak nampak lagi bedanya mana garam sirup nah bagi adik-adik yang sudah ada adik air sirupnya sedikit dulu lalu dicuakan air lalu diaduk akhirnya warnanya sama semua susah udara udara itu juga campuran jadi ingat ya udara atau oxygen itu bukan zat tunggal tapi dia campuran homogen karena dia sedih dari berapa buah partikel disana yang ketiga ada kuningan yang keempat ada kuningan itu juga campuran dari bahan besi berat dan segala macamnya ini seperti yang kakak pegang ini kakak juga ada minum sesuatu namanya kalau daerah kakak ini tempayang gak tahu kalau daerah adik-adik atau daerah kakresin ini apa namanya tempayang apa namanya itu apa tuh isinya tuh gak kayak kayu manis kayu manis jadi ini untuk supaya menjaga imun tubuh kita juga ini kalau di warung-warung banyak harganya murah cuma satu saksir itu seribu rupiah namanya kalau di daerah kakak itu di Sumatera Warat namanya itu tempayang apa namanya itu ada kayu manis ada yang kayak telur kata ini apa ini apa yang namanya gak tahu pula namanya itu termasuk campuran homogen karena airnya sudah berubah jadi merah airnya berubah jadi merah sehingga gak jelas lagi mana air air oke itu campuran homogen lalu yang kedua ada campuran heterogen campuran heterogen itu campuran yang penyusunnya tidak tercampur setelah contohnya itu dapat dibedakan misalkan ada adik-adik yang kelas 5 ini atau adiknya kelas 1 suka main pasir diambilnya itu ember ember itu diisikannya pasir lalu diadunya ember dalam pasir tadi dan yang dilihat di sana air dengan pasir tadi itu masih nampak loh bedanya gak larut pasir dari dalam air itu masuk heterogen air dengan kopi misalkan papanya ayahnya di rumah suka minum kopi habis dibikinkan kopi sama bunda bundanya hidangkan di atas meja papanya yang lagi kerja di rumah lalu diaduk diminum sama papanya lalu ditaruh lagi habis itu sekian menit setelah itu dilihat ternyata kopi papanya tadi terpisah mana yang kopinya mana yang airnya nah itu heterogen loh air dengan tepuk seperti itu ada yang pasir juga oke adik itulah zat tunggal dan zat campur kayaknya habis ini kita kuis nih karestik mungkin bisa pertama ya kak ya iya diimpulkan tata caranya hadiahnya berapa oke adik-adik waduh milka pas bila kuis ini pada ayo pak katanya ayo pak jadi adik yang boleh ikut serta oke sabar ya adik yang boleh ikut disini kalau misalnya ada gurunya juga di pembelajaran kita ya hanya boleh siswanya aja kak Robby ya jawabnya itu pasti pas setelah soalnya kemudian nanti cara ketik jawab ini atau pilihan ganda isian singkat isian singkat isian singkat ya berarti harus cepat cepat ketiknya jadi caranya itu ketik nanti kihajar satu kihajar satu lalu seperti apa jawabannya gitu jadi siapkan dulu di kiboknya sekarang atau di hpnya itu kihajar satu titik dua nanti tinggal apa jawabannya juga chatnya itu sama alpartisipan ya gitu ya benar dikirim ke alpartisipan adik-adik ya jadi kalau muncul di di apa lain kakak gak bisa lihat jadi yang yang kakak anggap dalam jawabannya kita di alpartisipan atau panel semua ya udah jika audiens kita ada berapa orang gak resip ada 151 udah 152 tapi ada susah juga yang dari sebelumnya oke 151 oke 151 oke 151 ini harus rebutan ya banyak oke kita coba ya oke tuliskan gak singkat ya tuliskan 4 campuran homogen yang homogen tadi 4 campuran homogen contohnya cara jawabnya Ki Hajar lalu jawabannya ya Ki Hajar satu ya Ki Hajar satu baru jawaban adik-adik 4 campuran homogen sirop garam emas siapa aku aku yang tegang kita tunggu 2 menit ini kalau adik-adik tidak pakai Ki Hajar satu nanti kalau jawabannya betul betul gak di diskualifikasi jadi Ki Hajar satu bener-bener jadi aku yang tarobi boleh ikut enggak yang mulai sudah cepat ini jadi kita tunggu satu menit lagi ada yang terjawab pasalnya Kakak Jelaskan detik Whiskey Hajar Sapa DRD ini pajangnya itulah kuis kita harus belajar rumah belajar jadi itu dia Fiskey Hajar ini bagi siapa inisatornya ini ini ada host kita Bapak Andi yang Indonesia ada 1.129.000 pulsa yang dibagikan oleh adik-adik seluruh Indonesia wow banyak banget udah ini udah boleh kak kaki oke kita menentukan oke silahkan kita tentukan siapa yang betul jawabannya kiski Hajar 1 dan jawabannya air garam sirop udara perunggu kuning siapa yang pertama kalau di di kakak ini kita menemukan jawaban juga ya kalau di sini tampilannya ada Ahmad Nafis jawabannya air sirup air teh air dengan air jahe kata aja tadi air sirup air teh air garam air garam air jahe air semua nih kak itu yang pertama jawab tadi ya tapi kalau kedua kakak ini kalau yang fakti ini sakti tulisannya kuis kihajar jadi cara penulisannya ada kihajar satu ya tadi kakak udah tulis di bagian atas kihajar satu gitu ya titik dua baru jawabannya kita lihat di bagian bawah dulu oke ada asalea arfan dua empat air garam sirot udara terunggu kuningan oke juga tapi kita lihat ini kak yang benar Ahmad benar gak nih kak Ahmad Ahmad benar ini kakak baru bisa buka chattingnya ini di atas biar-biar selatu ada ini mulainya 940 kopi rasa pasir kok ada kopi rasa pasir ini paling atas kak oh ya memang memang itu ya oke kakak akan terbayap disini kalau dari contoh yang kakak kasih itu kan ada air biarang ada sirop udara berunggu kuningan itu contoh yang tekstual tapi yang bernama Ahmad Nafis Ahmad Nafis Samad itu dia punya jawaban yang pintar jadi ternyata kakak mencontohkan air minum kakak tadi dia langsung berpikir air sirop air te air air semua air jadi ini juga betul kak Restin oh betul ya jadi tidak hanya udara perempuan jadi sebenarnya air dengan yang dialu yang tidak yang susah untuk dibebankan itu termasuk dia campuran hong oke jadi yang betul jawabannya Allah Ahmad Nafis Samad oke berarti Ahmad nanti silahkan sumber aja kakak coba kakak oh belum ya kakak kakak coba ditanya sama Ahmad dia kelas berapa oh gitu coba kak Andi minta tolong izin Pak Andi Ahmad boleh dibuka mic-nya kakak kakak saya minta Ahmad Nafis Pak oke halo Ahmad Ahmad Nafis Syam sama halo adek smart hello Ahmad gak usah malu-mala Ahmad kelas berapa nek 5 oh kelas 5 dari sekolah mana Ahmad SD Cipayu mau pagi SD Cipayu mana Ahmad Tampak pagi Jakarta Timur wah dari Jakarta Timur Kak Dih oke ya dikatakan ya kak adiah yang pulsa 5.000 yang pertama ini oke dihajar satu Ahmad ya Ahmad silahkan laporkan biodata di bawah ya formatnya kakak di chat jadi bisa langsung Ahmad tulis ya ketik ya halo Ahmad oke Ahmad Ahmad belajar dengan siapa Ahmad mama oh dengan mama halo bunda salam kenal kami dari rumah belajar oke nanti dibantu Ahmad untuk isi biodatanya bunda kami udah tulis di bab ya nanti tinggal isi oke kasih lanjut Kak Robby oke kita diskusi lagi nanti ya masih yang belum dapat jangan kecewa dulu karena masih ada kuis selanjutnya yang akan kita lebih menarik lagi nanti rasanya kuisnya adanya objektif juga jadi tadi ada isi sekarang kini ayo kita diskusikan yang pertama adik-adik orang orang apa yang ditawarkan dalam iklan tersebut ayo ini di chat aja orang apa yang ditawarkan ayo ayo susu wah ini masih ada yang kejar satu ini ini gak diajar ya ini diskusi oke susu peninggi bahkan yang akan kita diskusikan informasi apa yang kamu peroleh dari iklan tersebut nah kalau ini di chat panjang siapa yang berani jawab ayo adik-adik apa saja informasinya yang bisa didapat dari iklan tersebut kalau ada yang orang akan red dari hidup kliniknya ada yang red ada yang angkat tangan ini ini udah ngangkat tangan dari tadi ini banyak juga nih dari rihanna 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 apa air Sudah banyak yang menjawab Ini Kekak bacaan susu membuat badan sehat Itu ada ya Informasinya badan sehat Kalau ada minum susu Agar sehat dan bergizi Ada yang bikin tinggi Jadi informasi yang kamu toleh Ini informasi ya Apa manfaatnya Informasinya yang pertama Susu saski ini padat gizi Yang kedua Susunya kaya energi Yang ketiga Berkalsium tinggi Dengan padat gizi Kaya energi dan kalsium tinggi Ini Bisa sehat Bisa tinggi juga badannya Bisa aktif berolah Oke Ini untuk seluruh anak Indonesia Oke Sekarang Itu zat tunggal Atau zat campuran Benda yang ditawarkan Dalam iklan tersebut Itu Itu Benda yang ditawarkan Dalam iklan Termasuk zat tunggal Atau zat campuran Zat tunggal ya Ini Ini Raihana ya Ada kalsium Ada macam-macam Ada macam-macam Lama lah dia Apa Raihana Ini Raihana Masih on ya Halo Oke 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 Adik-adik kita sudah jawab Itu banyak Banyak banget Tergolong kategorinya Itu masih zat tunggal Nanti kalau udah kita cek Walaupun itu penyusunnya Atau zat tunggal Tapi kan dia udah dipadatkan Maka kategorinya zat tunggal Jika udah dicampur Ke dalam air Maka Itu dia Mengenai Zat tunggal Oke Itulah Tentang Zat padat Dan campuran kita Yang pertama Oke Kita lanjut ya Oke Kita mulai latihan Ini untuk latihan Silahkan Adik-adik Coba dilatih Soalnya Latih soalnya A, B, C Silahkan nanti Dijawab ya Saya dilatih Sabar Ini Tunggu-tunggu Ini Oke Belum kuis Ini latihan Soalnya Salah satu Ada Deva Deva Miss Saya jawab Ceput Yang micnya masih aktif Tolong di mute dulu ya Nanti kita Open lagi Kalau misalnya Udah Ada pertanyaan Atau sesi Tau apa Atau gimana Sudah banyak banget nih Kak Robi Oke Lanjut Kita lanjut ya Jadi salah satu tujuan membuat iklan Rata-rata jawab B Mempromosikan sebuah produk yang ingin dijual Benar gak Kak Nanti kita lihat kunci jawabannya Kita lihat Dua Iklan dibuat semenarik mungkin bagi calon pembeli Iklan biasanya memuat Tata-tata yang rumit D Gambar-gambar yang menarik D Tata cara penggunaan produk D Tulisan gratis yang banyak Wih Gratis banyak Beli message Ayo Gratis Asik itu Oke Nomor dua Jawabnya Jawabannya Oke Gambar-gambar ya Menarik Kita lanjut dulu ya Nanti kita bahas Oke Adik-adik Ki Hajar ya Ada yang pikir Ki Hajar Kak Oke Pertanyaan ketiga Ini ada sebuah iklan Brilliant Smart TV Pernyataan di bawah ini yang tidak sesuai dengan iklan di setting adalah Yang A Brilliant Smart TV memiliki gambar yang jernih Yang B Brilliant Smart TV memiliki suara bass yang kuat Yang C Brilliant Smart TV punya kemampuan hemat listrik Yang D Berlian Smart TV memiliki garansi satu tahun Buat tiga Oke Pertanyaannya yang bukan ya Yang tidak sesuai Nah Yang tidak sesuai dengan iklan tersebut Yang tidak sesuai Pak Andi Yang untuk Rehana bisa tolong di-animasi Gimana ke dulu Iya Mungkin dia enggak sadar kalau micnya kebukaan Entah Lantar Tunggu Speaking Oke Sudah ya Kita lanjut Benda di bawah ini yang termasuk zat tunggal Nomor 4 nih adik-adikku dan nomor 4 Nomor 4 Oke Oke Kita lanjut Yang pertanyaan kelima Campuran antara air dan pasir Termasuk zat campuran heterogen Hal itu karena zat-zat penyusunnya Ayo Apa sih itu Campuran heterogen Kenapa zat-zat penyusunnya Kenapa zat-zat penyusunnya Oke Yang kelima ya So Adik-adik dicoba pertanyaannya Coba dijawab Bisa minta bantu sama bundanya Ada jawab warna beberda Ada jawab Ini volume berbeda Oke Banyak variasi jawabannya Sangat mudah dipisahkan Masih dapat dibedakan Oke Kita lanjut Ada jawab Banyak yang jawab ini B dan D Masih dapat dibedakan Dan sangat mudah dipisahkan Kita lihat nanti Yang 6 Oke Campuran beda-beda Di bawah ini Yang bisa tercampur Dengan sempurna Adalah Air dengan minyak Ini gambar kakak Di awal tadi Apakah dia bisa Tercampur dengan sempurna Gula dan tepung Apakah bisa tercampur dengan sempurna Air dan pasir Lalu yang terakhir Air dan karam Mana ini Ayo adik-adik Oke Alhamdulillah Adik-adik kita bisa menjawab dengan Rata-rata dengan Pertanyaan yang benar Menurut mereka Kita akan lihat kunci jawabannya Yang pertama itu Pembuatan iklan Alhamdulillah Terim Banyak yang betul ya Banyak ini tadi Langsung jawabnya B Pandai-pandai mereka pak Nomor 2 Iklan dibuat Sekarang Maka iklan Biasanya memuat Gambar-gambar Yang menarik Nah Tadi ada satu yang Talah loh Jawabannya tadi Tata cara penggunaan produk Kalau tata cara Itu biasa Enggak di iklan ya Itu dibukul Biasanya Adik-adik Oke Yang kemudian Itu Yang tidak sesuai Dengan iklannya Yang A, C, dan D Itu sesuai Kalau yang B Tidak akan di iklan Bahasanya Ia punya suara Pas Yang kuat Yang Membiki gambar yang jernih Ada Terusnya satu tahun Ada Oke Yang termasuk Zat tunggal Adalah Air jernih Pastinya Yang kelima Ini kakak Ini salah Salah itu Jadi yang betul Jawabannya Zat campuran Antara air dan pasir Termasuk Zat campuran Terbagian Karena Sangat mudah Dipisahkan Yang B Oke lanjut Yang ke enam Adalah Campuran Benda Di bawah ini Yang Sat Adalah Air dan Garam Oke Adik-adik Itulah Yang satu Kita Sekarang Kita Mendengarkan PB2 Itu Ada Mengenai Tanggal Lagu Tapi kakak Langsung saja Ke lagu Kakak Sebuah Lagu Untuk Adik-adik Di sini Kak Restin Nanti Kalau Kek Restin Atau Kak Adik Ya Gimana Kak Kalau Anda Kekutus Kekutus Lagunya Nanti Mohon Dikasih Tahu Ya Oke Oke Kak Lagu Untuk Adik-adik Kekutus Lagu Lagu Daerah Adik-adik Silahkan Diikuti Didengarkan Lagunya Bagi yang Bisa Nyanyinya Juga Silahkan Oke Diik-adik Kayu Jati Merindah ayam dan lapeng kami jalan kami aku mau ngapain lagi Oh ayam nampak jika japan siku capek Hai Oh Jumbo nankah Nankah ribung Nung Nung Kau 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 ayam dan sampai itu saya 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 Hai saya juo Oh ayam dan lapeng ini lagunya saya suka Kak Robby suka ya aduh saya punya ini cuma saya nggak tahu artinya apa gitu ya Nanti saya akan jelaskan artinya dulu ya jadi enggak senang tadi dengarkan Andinya ikut nyanyi tadi hahaha Oke saya akan suka lagunya lagu-lagu Melayu gitu ya Iya 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 saya akan coba share konsen lagi jadi adik-adik itu adalah sebuah lagu daerah yang ada pada pembelajaran kedua pada tema sembilan subtema satu jadi itu ada jadi Kakak pilih saja lagunya itu satu jadi adik-adik kita langsung kuis ihajar yang kedua Oke adik-adik selesai dipandu lagi adiknya Oke siap jadi untuk penulisannya kalau tadi Ki Hajar 1 sekarang Ki Hajar 2 lalu jawabannya ya jangan lupa Pak Ki Hajar 2 Oke di hajar Hai yang ada ya Oke titik itu jawabannya Hai yang ada ya Hai Hai ya Oke, kita mulai ke resip Oke, Sip Oke, Ki Hajar 2, siap-siap ya adik-adik Belum ya Oke, Ki Hajar 2 Soalnya ya Pak Soalnya ya, oke ini soalnya Dari Provinsi Naka lagu tersebut A, Padang, B, Sumatera Selatan C, Sumatera Barat, D, Kalimantan Barat Ayo adik-adik Ayo, di Provinsi Naka lagu tersebut A, B, C, atau D saja Oke Adik-adik, penulisannya harus Ki Hajar 2 Sama dengan jawabannya Nggak boleh langsung jawab aja Harus ada Ki Hajar 2 ya Ayo Wih, banyak banget ini Pokoknya nge-wis nih kita Degan nih Oke Dari Provinsi Manakah lagu tersebut Lagu yang tadi Kak ya Ya, lagu yang tadi Adik-adik Nah, adik-adik Nah, adik-adik Masih, kita masih tunggu Aduh, belum ya Oke Oke Nampaknya kita sudah dapat menangnya Kita lihat tadi yang langsung Ini saya yakin Ini saya yakin tadi tangannya Udah di keyboardnya tadi Kakak mau lihat dulu ke atas ya Siapa yang betul jawabannya Kalau di chat yang masuk Kita lihat ini Yang pertama jawab Itu kejawaban C Itu Lianur Liawati Lianur Lia ya Lianur Liawati 134 Kalau di Tapi sesuai Ini nanya ya Pak ya Sorry, maaf Maaf Keira Woda Sorry, maaf Ki Hajar 2 Ki Hajar 2 Ki Hajar 2 yang paling atas Sesuai Ki Hajar 2 Apa namanya Sakti Pratama Sakti Pratama Oh, Sakti Pratama ya Iya, sorry Sakti Pratama yang paling awam Sakti Pratama Sekarang kita tanya Lu kan Sakti ini betul Ini enggak siswa SD kelas 5 Coba ditanya Sakti Pratama Sakti Pratama Halo Maiknya udah dibuka Pak Pandi Jadi yang Yang ikut ini Mesti sesuai jenjang Mesti sesuai jenjang Oh Iya, harus sesuai jenjang Artinya ini sama-sama SD Jadi yang jawab Bukan anak SMP Kalau Apa gimana Nanti kita verifikasi Kalau Apa namanya Bukan jenjang SD Kita eliminasi Sakti ini katanya Ini dia jawab Kelas 6 Pak katanya Boleh enggak tutupan Gak apa-apa Kan masih satu cingjak Gak apa-apa Oh, begitu ya Oke Selamat ya untuk Sakti Kalau begitu ya Kak Restir Oke, berarti yang kedua Sakti Pratama Lanjut Kita masih Berapa nih 20 menit ya Benar Oke, adik-adik Dan Kak Restin Tadi Kak Andi Juga bertanya Saya tutup lagu ini Jadi Jangan mentang-mentang Kakak dari Sumatera Barat Kakak putarnya lagu Sumatera Barat ya Tapi Dari buku Termasuk Adik-adik semua Adalah lagu itu Yang harus Adik-adik Nyanyikan Setelah satunya Oke Jadi Inti atau maksud Di lagu tadi tersebut Adalah Bagaimana mencerita Ayam dan lapih itu Dia pingin sesuatu Dia pingin sesuatu Tetapi dia sudah ada Punya sesuatu Yang sebenarnya Juga cukup bagus Tapi Karena Ada rasa Apa ya Rasa ingin memiliki Lebih banyak lagi Atau Dia mencoba Mendapatkan Sesuatu Yang lebih bagus tadi Yang punya dia Sebenarnya Itu juga Sudah cukup bagus Akhirnya itu lepas Jadi akhirnya Yang tadi Yang lebih bagus Itu dia enggak dapat Yang Yang bagus Yang dia punya Tadi dia juga enggak dapat Jadi sama-sama Jadi kata-kata Siku capang Siku capai Seekor Satu terbang Satu lepas Nah itu Maksud Mas Tersirat Dari lagu ini Jadi buat adik-adik Kalau misalkan Adik itu Punya suatu Kesempatan Ada satu Kesempatan Ambil langsung Kesempatan itu Jangan Saya enggak Mau lah Ini Ini balingan Juga Kayak gitu Jadinya Saya mau Kesempatan yang lain Nah Pas kita mau Coba kesempatan yang lain Ya kita enggak dapat Yang tadi kita enggak dapat Yang kemudiannya Kita juga enggak dapat Jadi ya Kak Resin Kalau ada kesempatan Apapun itu Harus diambil Ya Kak Resin Benar Karena kita menggunakanlah Dua kali Kesempatan itu Adik-adik Oke Kita akan lanjut Materi kita selanjutnya Oke Kita masuk lagi PB3 Nah ini PB3 Kita ini adik-adik Indonesia Merupakan negara kepulauan Nah ini ya Dia adalah negara kepulauan Indonesia Kita bisa lihat Ini kakak berada Di sini nih Di bawah ini ada Danau Toba Ini di pantai barat Sumatera Sedang Kak Resin Di mana Kak Resin Di dekat kepala burung ya Di mana Iya benar Di sini Oh Bukan Kalau Pulau Biak Yang kecilnya Di sini kok Aduh saya enggak bisa Nujuk ini Yang mana Yang Yang ini Yang ini Ya 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 Benar Oh jadi Kak Resinnya Di sini ya Itu Berapa jauh Maka di mana nih Ini jauh banget Ini kita ya Ya ini Kakak di sini Aduh Emang jauh nih ya Wih di ujung dengan ujung benar Pak Andi Ini mana nih Pak Andi Kita di tengah Pak Andinya itu di Jakarta Di sini Ya gimana Jadi Memang Negara Indonesia Itu adalah negara kepulauan Adik-adik Jadi Indonesia Memiliki posisi geografis Yang penting Menjadikan Di posisi strategi Kalau Adik-adik belajar sejarah Itu Indonesia ini termasuk Di jalur sutra Itu makanya dulu Kenapa kita itu Banyak Masa asing Yang menjajah kita Ya karena posisi kita Strategis Kalau orang mau kemana-mana Itu selalu lewat Indonesia Dia ke Melaka Lewat dia ke Kalimantan Gitu kan Jadi memang Kita sebegin Ini dia dari Letak Indonesia Berada di antara Dua samudera Yaitu samudera India Dan samudera Pasifik Nah ini samudera India Sebelah sini Ini samudera India Di atas sini samudera Pasifik Samudera India Itu nama lainnya Samudera Indonesia Nama lainnya Itu juga samudera Atlantis Nah itu dia Yang samudera India Di Indonesia juga terletak Antara dua benua Ada benua Asia Itu Malaysia Tetangga kita Yang di atas ini Itu sudah Sepulau Pulau Asia Dan di bawah Itu adalah Australia Letak geografis Indonesia Ini Sangat mempengaruhi Keberadaan wilayah Indonesia Baik di lihat dari Keadaan fisik Dan sosial Ataupun ekonomi Dan politik Silahkan kita amati Adik-adik Nah sekarang Kakak mau ambil absen Yang berasal dari provinsinya Ayo silahkan disebutkan Provinsinya Di jadinya Dari provinsi mana saja Yang sudah hadir Jogjakarta Ada dari Jogjakarta Dari mana lagi ini Jogja Ada NTV Ada Jaten Ada Bandung NTT Suar biasa Adik-adik kita ini Dari seluruh Indonesia Adik-adik Dalam Sampar Duta Rumah Bajar Ayo kita semua Harus belajar Kalimantan Barat Dari Selakau ini Irtad Al-Ska Irtad Aska Banjar Jawa Barat Banjar Dari Lampung Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Barat Jawa Barat Aku deket geduk sate Dari seluruh Indonesia Dari seluruh Indonesia Kalimantan Banjar Jawa Barat Benar-benar Berarti adik-adik kita juga sama seperti kita ya kak Dari Iya benar Sampai ke Meraukirana Oke kita lanjut Ini Sudah Jadi kamu bisa amati ini Kamu bisa lihat Mana pun Saja ada Erna yang sudah Kamu Kalau kakak Ini ya Karena kakak itu Yang Dari Indonesia itu Terbatasan juga dulu Ketika kakak Waktu Mas Yang baru paling jauh Kekak kunjungi Itu baru sampai daerah Yogyakarta Yogyakarta Yang baru kakak kunjungi Jadi Kalau Sumatera Yang belum kakak kunjungi Itu cuma Aceh Kalau Sumatera Utara Pekanbaru Kepri Lalu ada Jambi Palembang Lampung Bengkulu Itu Sata-rata Kekak kunjungi Kalau di Jawa itu Kalau turun di bandara Pasti ada Provinsi Banten Lalu ke Jakarta Lalu ada lagi Ke Bandung Ada lagi Ke Solo Ada lagi Ke Yogyakarta Baru itu Kekak kunjungi Ada nih Ada yang pernah Berkunjung ke Bali Aduh Kekak kunjungi Ke Bali Ke Papua dulu Pak Romi Papua itu Dari dulu Kekalisen Ini Ini Kak Andi Ini Anak Kak Andi Ini Kak Siti Kalau ada Duta Bisa direkomendasikan Namanya Untuk Bukan Siti Mumpul Ada Benar 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 Oke Kita lanjut Ini adik-adik Ini adik-adik Ini Garis Garis Lintang Jarak Garis Bojur Menekatan Yaitu Satu derjat Dan jarak Garis Lintang Menekatan Sebesar Satu derjat Juga Garis Bojur Sebagi Dua Yaitu Bojur Garis 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 Bojur Itu Garis Melintang Dari Kutub Utara Sampai Kutub Selatan Nah Itu Yang Bojur Melintang Dari Kutub Utara Kutub Selatan Dan Garis Lintang Itu Dari Bantuk Ke Timur Ade Ade Oke Itu Dia Yang Garis Bojur Dan Oke Ini Adik-adik Nanti Pada Bukunya Karena Kita Keterbatasan Waktunya Kita Masuk Lain Ini Itu Lagi Dan Tetangganya Begayasama Mersihkan Lingkungan Rumah Mereka Juga Menganti Bola Lampu Yang Masih Untuk Selangan Di Depan Rumah Masing-masing Mereka Demi Keamanan Dan Kenyamanan Cuma Warga Kampung Mereka Itu Menyambikan Hidup Dalam Pesat Kutub Adik-adik Bisa Lihat Bagaimana Warga Kampung Atau Warga Kompleks Atau Warga Kota Dimanapun Dia Berada Itu Salah Satu Yang Mencerminkan Kesatuan Kesatuan Tidak Pernah Ikut Serta Adik Di Di Mana Ikut Tidak Memasihkan Lingkungan Atau Memang Tidak Banyak Yang Lain Contoh Laku Yang Mencerminkan Persatuan Dan Kesatuan Adik-adik Isi Pada Buku Semastik Tema Sembilan Oke Adik-adik Kakak Cukupkan Materinya Di Sana Kita Masuk Quiz Yang Terakhir Lagi Ki Hajar Tadi Si Sakti Ngomong Gini Kok Aku Nggak Ditanya Sekolahku Katanya Dari Mana Sakti Tadi Kak Resin Nggak Ini Kak Mungkin Maksudnya Mau Dinyalain Mic Si Ahmad Tadi Kita Quiz Dulu Kak Nanti Kita Buka Mic Sakti Berarti Sakti Nggak boleh Ikut Lagi Untuk Ki Hajar Tiga Yang Ahmad Tadi Oke Siap Siap Waduh Jut Began Terus Sini Ki Kih Hajar Spasi Tiga Lalu Tulis Jawabannya Jadi Modelnya Ini Ketik Ki Hajar Tiga Lalu Tulis Jawabannya Ya Ketik Ketik Kihar Sama Dengan Jawaban Oke Kita Udah Siap Ini Pertanyaannya Yang Yang Pertama Tadi Soal Quiznya Urayan Kedua Ojektif Ketiga Ini Kayak Ojektif Ini Jadi Ingat Ketik Kihar Tiga Siti Dua A B C Atau D Oke Nah Adik-adik Kita Tunggu Ini lagi Loading Untuk Menyapkan Soalnya Josua 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 Nanti Soalnya Disampilkan Dulu Nanti Dijawab Cara Jawab Ketik Tiga Lalu Jawabannya Gitu Ya Josua Tiga Tiga Siap Wisti Hajar Tiganya Tidak Wah Sudah Satu Dua Tiga 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 Yang Ditarik Dari Kutub Utara Keselatan Atau Sebaliknya Dinamakan Garis Ayo Tidak Aku Yang Deg Degan Ayo 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 Jawab Lintang Yang B Katolik Siwa Yang C Bojur Yang D Aku Atik Beda Beda Jawabannya Apa Yang Banyak Kaya Reset Jawaban A Ini Bajok Lintang Kata Jawabnya Ingat Ki Hajar Tiga Titik Dua Jawabannya A B C Atau D Sakti Ngasih Semangat Ayo Ayo Semangat Katanya Nggak Boleh Sakti Diting Sorak Sorak Sorek Sorek Dengan Sifat Oke Sudah Cukup Rasanya Kita Lihat Yang Jawab Yang Betul Yang Ditarik Dari Kutara Kutub Selatan Itu Dinamakan Garis Bu 27 Oke Jawabannya Yang Si Oke Kita Cik Siapa Yang Jawab Dengan Betul Elah Si Sakti Jawab Lagi Si Sakti Boleh Lagi Sakti Kata Nomor Telefon Nanti Disampaikan Ke Moderator Nanti Di Kolek Ya Pak Menyamakan Jawaban Pak Ini Siapa Keira Yang Pertama Jawab C C Tadi Ya Roby Jawabannya Ya C Kalau Di Saya Ini Keluan Keira Woda Untuk Jawaban C Maksudnya Kalau Di Sini Leonie Agustin Leonie Agustin Kalau Yang Kakak Lihat Di Sini Oh Ini Gimana Ya Dia Jawabnya Leonie Agustin Kepada Host Dan Presenter Bukan Jawabnya Ke All Pinalis Jadi Biar Dilihat Semua Orang Biar Kita Tidak Ada Iya Nanti Kita Dipikir Ini Apa Skenario Biar 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 Tahu Jawabannya Yang Kita Ambil Yang Finalis Finalis Yang C Jawabannya Bukan Ke Host Atau Presenter Tapi Ke Open Ke 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 Betul Ke 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 Wodha Ke 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 Oh nggak ada ya Sambil mencari Kaira mungkin juga bisa Dicekkan nanti gimana informasinya Kak Restin tentang Penyampai Nahyihahnya silahkan disampai Kaira Kaira nama depannya Kaira Iya Kaira Wodang Oh kan nggak ada Kaira Oke Kaira Oke Kaira udah tak buka micnya Silahkan Halo Ya Kaira dari mana nak Dek Dari Maumere Maumere Waduh Maumere Sekolah Kaira Iya Kelas berapa Kaira Kelas 5 Kelas 5 Oke Kaira dari Maumere Selamat ya Terima kasih Selamat Di kolom chat itu ada yang sudah disampaikan oleh Kak Restin Untuk mengisi Jadi baiklah adik-adik Amin Itulah materi kita pada hari ini Jadi adik-adik Memudahkan adik-adik sudah bisa Mengetahkan mana yang berat juga Mana yang berat juga Indah Bisa Bisa Minta Tolong dimatikan dulu Oke Jadi juga Sudah tahu Mengenai Bisa Sudah tahu Di Grup Di Indonesia Baiklah Kak Restin Laku Pemateri Mengucap Terima kasih Karena waktu Juga yang membatasasi Ini kita telah mengatik Sudah 12.9 Ini Saya kembalikan Kak Restin Jangan lupa Kak Restin Untuk Untuk Apa namanya Enketnya Ditawarkan Peserta kita pada hari ini Oke Terima kasih Baik Saya langsung Yang pertama Saya ingatkan ya Adik-adik Buat Tadi yang menang Pada Kuiski Hajar Ahmad Nafis Kemudian Sakti Pertama Dan Rawoda Jadi Selamatnya Nanti Itu adalah Peserta Kemudian Kelas Pabupaten Atau kota Lalu HP Dan Nomor HP Dan Ya Oke Bisa ya Dikuti orang tadi Kemudian Jangan Untuk Mengisi Kelir Menggunakan Tanggapan Ya Adik-adik Ya Ke Ini berikut Yang nanti Dibang Oke 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 Dari situ Bagaimana Tanggapannya Ya Adik-adik Ya Oke Oke Sesi Pak Proji Oke Sesi Tunggu Nanti Data Pemenangnya Di Dibu Sesi Ya Terima kasih Untuk Serinya Sangat Luar Biasa Adik-adik Kita Lanjut Untuk Sesi Berikutnya Kita Break 5 Menit Sambil Menu Menit Terus Tunggu 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 Inget Inget Lama Siang Mereng NTT Sabar Nah Itu Yang Berikutnya NTT Inget Lama Siang Mohon Minya Dapat Di Close NTT Terus Ada Beberapa Yang Tidak B Kabupaten Sika NTT Terus HP Nya HP N Pu Inget Selamat Siang Selamat Siang Oh Suaranya Kecil Suaranya Jauh Bu Oke Oke Bisa Bisa Bentar Bentar Oke Selamat Yang Yang Untuk Materi Nanti Kita Akan Ngambil Tema Apa Bu Karena Ini Kelas Enam Jadi Bukan Tema Yang Akan Tema Oke Kisih-kisih Dari Kisih-kisih Ujian Oke Kisih-kisih Ujian Berarti Untuk Kisih-kisih Ujian Saya Saya Coba Pindah Dulu Oke Karena Kebetulan Di Saya Sedang Di Sekolahan Di Luar Ada Penyemprotan Dari Pemadang Kebakaran BNPB Penyemprotan Disinfektan Pandi Mohon Izin Pamit Dulu Oke Pak Robi Terima kasih Banyak Selalu Sampai 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 Terima kasih. 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 114 hasilnya akan cukup kita masih oke kita masih tunggu sebentar Ibu biar lagi pesertanya oke 2 menit lagi kita mulai Ibu ya siap selananya jelas ya jelas oke sekali lagi kita akan segera mulai untuk Sapa Duta Rumah Belajar hingga SD kelas 6 bersama Narasumber saya Ibu dari Kalimantan Selatan jadi Duta Rumah Belajar Kalimantan Selatan dari SD berapa Ibu? SDN 1 Landasan Ulin Utara Kota Banjarbaru SDN 1 Ulin Utara Landasan Ulin Utara Banjarbaru Ibu akan segera mulai terima kasih terima kasih terima kasih Terus nama Khairul, mungkin mungkin bisa di-mute. Khairul. Halo Pandi, mohon izin dulu ya, out dulu. Tadi ini Pandi kirim secara pribadi yang untuk saya tanya sempat saya lupa misalnya kehaf langsung tadi untuk anak-anak untuk kehajar 1 sampai dengan kehajar 3. Oke, silakan Bu. Sudah ya, makasih Pak ya. Oke, makasih. Selanjutnya saya tunggu ya. Oke, Pak. Oke, Bu. Kita siap? Sudah siap, Bapak. Presentasinya mungkin ditampilkan presentasinya. Kita screen langsung ya. Oke. Oke. Kemudian. Oke. Oke. Oke.